assalamualaikum hi guys welcome back to my youtube channel dapur azalea di video sekarang saya ingin berbagi resep cara membuat ayam bakar yang rasanya tuh lezat banget, gurih, manis mantep deh pokoknya oke tak perlu berlama-lama lagi langsung aja kita ke cara membuatnya dan bahan-bahannya bahan dan cara membuat ayam bakar satu ekor ayam ini ayamnya sudah saya cuci bersih, kemudian akan saya marinasi dengan menggunakan air asam jawa yang kan selama 15 menit, kemudian cuci bersih ya brand bahan-bahan 3 buah kemiri yang sudah disangrai 1 sendok makan ketumbar 1 sendok teh lada kemudian 6 buah cabai merah keriting 5 siung bawang putih 10 siung bawang merah kemudian tuangkan 50 ml minyak goreng untuk menumis bumbu halusnya siapkan wajan masukkan 50 gram margarin atau mentega kunci supaya rasa ayam bakarnya lezat harus menggunakan margarin ya kalau menteganya sudah mencair masukkan bumbu halus yang tadi tumis bumbunya hingga benar-benar matang dan harum nah ini sudah matang kemudian tambahkan kecap manis saya pakai kecap bango dan kecap abc sachet yang harga seribuan tambahkan garam setengah sendok teh sasa setengah sendok teh gula satu sendok makan ayam bakar ini identik manis jadi memang harus dibanyakin kecap manisnya dan juga gulanya atau disesuaikan dengan selera kalian aja selanjutnya masukkan ayam satu persatu aduk-aduk sebentar kemudian tuangkan air sebanyak 500 ml atau sampai semua ayamnya itu terendam kemudian dimasak sampai airnya menyusut dan sesekali diaduk supaya bumbunya itu meresap oke guys ini airnya sudah menyusut dan ayamnya juga sudah empuk banget mau saya angkat dulu cantik ya warnanya untuk bumbunya ini jangan dibuang guys ini adalah bumbu rahasia yang membuat ayam bakar juga tambah mantep yaitu adalah bumbu ungkep yang tadi untuk bahan olesan ya ini dia bumbu olesannya sudah saya pindahkan ke wadah yang lebih kecil ya bakar ayam kemudian olesi dengan bumbu dan sesekali dibalik kemudian olesi bumbu kembali lakukan hal yang sama sampai ayamnya semua dibakar ini ini dia ayam bakarnya sudah jadi enak banget dimakan dengan nasi putih dan sambal goreng terasi aroma bakarannya berasa banget segar dari jauh nipisnya juga berasa banget oke segitu aja resep ayam bakar yang bisa saya bagikan selamat mencoba dan jangan lupa untuk subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih.